Rasulullah itu manusia Ya secara kurikulum Desainnya beliau manusia Mulai ujung rambut sampai ujung kaki Manusia Perilakunya ya perilaku manusia Rasulullah itu Ya makan ya minum Ya lapar Ya haus Memang manusia Ya melek Ya tidur memang Rasulullah manusia Halo Rasulullah Ya kerja Bahkan Rasulullah itu pekerja keras Mulai kecil beliau sudah Buruh Remaja Dagang Bahkan sampai ke negeri Syam Rasulullah itu pekerja keras Jadi gak bener Umatnya kanjeng nabi cuma kelimbrak Kelimbrak gak kelem kerja Mangan turu-mangan turu gak kelem kerja Salah Rasulullah dalam memberikan teladan Membelikan contoh Pekerja keras Rasulullah Ini Salah sampaikan pak Gak kelem kerja terus Diamu Mangan yang kelimbrak Masjid Tuhan Iktikaf wiridan Tahajud Iktikaf wiridan Sholat Iktikaf wiridan Sholat Mulai kluyur Kluyur yang gak punya duit Rasulullah kalau gak punya duit utang makanya umatnya kanjeng Nabi yang ngapi, gak di duit utang ngomong nyolong, apa maknanya korupsi lu kanjeng Nabi lu pernah ditageh utang pulang sholat jamaah waktu itu dibarengi Syaitina Usman lu di tengah jalan ini lu dicegat uang ditageh utang padahal gurung wayahnya nyawur jatuh tempo ini saya kurang rong dino eh Muhammad ayo bayaran utangmu, aku butuh duit kanjeng Nabi jawab lu kan durung jatuh tempo kan saya kurang rong dino janji ini gak peduli pokoknya aku saya butuh duit ayo gomre nih, bayar Syaitina Usman tersinggung siapa orangnya gak duit dukong, gak duit tetap kromo, nageh utang nang tengah hembong adik yang ditageh kanjeng Nabi adik ya gurung wayahnya nyawur eh piro hutangi kanjeng Nabi piro tak bayari ngelik kurang batokmu bandrolon tak tukundasmu langsung dibayar kes sampai Syaitina Usman nah makanya murid saya ngapik itu gelem nyawuri utangnya guru nah jadi camat saya ngapik gimana pak camat jadi ketemu kia itu ditakoni utangnya pintar pakai kurang nyawuri gimana gimana lho 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 insyaallah pak camat bangkrut lho kanjeng Nabi manusia Rasulullah ya sehat ya pernah sakit Rasulullah kalau sakit ya berobat ketobep waktu itu namanya tobeb kalau sekarang ya dokter ya minum obat minum jamu Rasulullah kalau lagi sakit makanya umat kanjeng Nabi nek sakit yuk berobat Rasulullah kalau sakit ya berdoa memohon kesembuhan kepada Allah tapi ikhtiare yuk berobat ngunuh lho lho mati kanjeng Nabi yuk ngunuh nek sakit berobat ikhtiar oh cukup pasrah penyakit singgawi gusti Allah waras singgawi gusti Allah gusti Allah ngersak no waras ya waras masih yuk gak tombo padahal penyakitnya parah insyaallah mudar dongon-dongon tapi ikhtiarku dutilakoni kalau wilayahnya action ya harus action ngunuh lho ngukup ingin dati dokter ya kuliah onang fakultas kedokteran kuliah sing sregep skrips ini digarap ngukup wisuda dati dokter ngukup ingin dati dokter gak geleng kuliah silo wiridan muter tasbeh wiridan sulastri 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 sumyati 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 war sundri 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 war sunar 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 war susilawati susilawati ngapal jening rondos anjabung gak dati dokter ya dati dokun ikhtiar yang ikhtiar kenapa orang lanang kepingin dua anak bujuan gak tau di apa-apa di fatihah itu al-fatihah 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 sebul menih matang matang di cd dibuka al-fatihah sakit matang apa betul gak bisa fatihah ya fatihah tapi aku duk dia kereker fatihah tak kancing nabi itu manusia rasul rasulullah perang ya tau kalah perang uhud kalah kancing nabi disetting gak terus menang enggak saya kena dicontoh rasulullah itu bisa dicontoh oleh siapapun figur yang sempurna multi dimensi makanya sopoh isonya untuk kancing nabi guru isonya untuk kancing nabi ya guru pedagang oh kancing nabi dagang kepala rumah tangga oh kancing nabi kepala rumah tangga TNI Polri oh kancing nabi militer 27 kali peperangan rasulullah mimpin langsung dan berada di garis terdepan di garis terdepan di garis terdepan kapal sek dan ramai tahu perang pimpiro murah-murah nopo gajian murah-murah jadi kapten perang pimpiro kancing nabi perang tahu kalah perang nguhut dalam peperangan rasulullah dikawal pasukan khusus durothun nabi pengawal nabi kepala sahabat zubar bin awam jadi presiden pas pampres pasukan pengamanan presiden kancing nabi itu pas pam nab pasukan pengamanan nabi itu kepalanya namanya sahabat zubar bin awam kiai yang pas pam kiai pasukan kepengamanan kiai siapa banser lho lho presiden dikawal TNI tentara nasional indonesia kiai dikawal TNU tentara nahdlatul ulama lho 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 podo doreng sehingga podo kan bayaran lho bahkan izin badan rame gak terima gak deko gak apa-apa satu rutin ayo lho bahkan lho banser itu lebih sepuh lebih tua daripada TNI TNI terbentuk tahun berapa tahun 45 bahkan resminya tahun 47 sudah merdeka Indonesia banser 1937 banser sudah lahir dan ikut berperang merebut kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan makanya banser kakae TNI mulanya ngalah moh nompok bayaran CE bayarannya di PAD itu lho banser cukup ganjaran bayarannya di PAD gak apa-apa ngalah ayo gak terima gak deko itu terbentuk Indonesia merdeka wisan makanya hormati dong kakae bagi-bagi bayarannya lho dorengnya malah bintangnya kebanser TNI lho bintangnya paling kebapat jenderal tambah si cilimo jenderal besar sandunya mpiro lho ini banser bintangnya songo oh sandu kure obat ngeluh obat ngeluh bintangnya mp7 banser bintangnya songo hidup banser ayo ayo kak kak wani di EKT protes kak wani wansin kenyataannya yang ngunuh temen protes nrp ini geser karing ngutik komandannya lho kenapa Rasulullah kok pakai dikawal karena enggak ada jaminan kebal senjata lho kan si nabi dakwah ajak-ajak iman masyarakat diajaknya bagus pidat gurung limang menit dilempar pakai kotoran unta dilempar batu kena Rasulullah yang bendol kena antem batu berdarah darah Rasulullah Rasulullah kena lempar batu yang bendol makanya umat kanjing nabi ada orang kemantren kena antem batu batu jelas umat kanjing nabi orang itu lho saki orang kemantren kena antem batu batu yang teyeng kok gak apa-apa batu yang pecah biar itu umat limbat itu lho gak umat samsudin teman ini penting sebagai manusia Rasulullah juga pernah lupa Hai ancanya digaingono cek kena tadi contoh Rasulullah pernah lupa bilangan rokaat dalam sholat pasiku sholat duhur berjamaah Hai sholat duhur berjamaah eh Rasulullah jadi imam yang ada di soft awal digunai soft depan itu sahabat-sahabat utama sahabat yang pauwinter-pinter yuk bangsa nyesi Dinau Bakar Syedina Omar Syedina Osman Syedina Ali Zubar bin Awam Abdul Rahman bin Auf Mufsat bin Nabi Wakas pakai sahabat yang pinter-pinter yuk bangsa nggarap makanya sampai saat ini naik acara apa-apa yuk pinter-pinter kan dideweknya diunggahkan panggung hai 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 mana nah sing goblok-goblok manggonnya nangburi makanya misalnya Dolom Burri ada sahabat dan senengгap tak pinter ya ya pokoknya rotok goblok lah jenenge Zulia Den manggon nang Burri ya meniku kuduh diterima ya soalnya sampai ini ngumpon mau melu-melu ngundu dikur panggung malah gak kerasan sampai ngimami sholat oleh rong rokaat maritahiyat awal kan jika nabi ku lali petang rokaat langsung salam kan jika nabi assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi laki sahabat yang di sif awal ini menang laki makmum yang di sif awal ini terus zikir ngiling imam mau coba apa? subhanallah laki sahabat yang di sif awal yang pintar-pintar ini menang, gak zikir, gak ngiling apa? sungkan soalnya orang pintar itu dua watak sungkanan sungkan lainnya orang goblok kan gak patek dua sungkan, gak patek dua izin laki sahabat yang di ukur panggung ini bengok-bengok wah wah laki sahabat yang goblok-goblok itu bengok-bengok orang pintar itu sungkanan modelnya masih di sugui ini-nya ini juga dipangan juga diombe sungkan padahal aslinya kepingin makanya jajahnya wotoh coba dikendong ngisar kono amblas wadah-wadahnya kok orang pintar itu roto-roto dua sifat sungkan wono ini orang goblok kan gak patek dua izin laki keliru bantan terus sahabat-sahabat yang di sop awal itu apa kok gak zikir, kok gak ngiling soalnya mikir kata ngilingnya, apa kanjeng nabi dihilingnya terus mana mereka berpikir jangan-jangan sholat duhur ini ada perubahan karena sholatnya direvisi soalnya pernah terjadi ada revisi sholat dalam hal keblat dan itu terjadi ketika sholat sedang berlangsung perubahan arah keblat yang tadinya sholat itu keblatnya Masjidil Aqsa, Palestina dikongkong rubah itu orang lorau katanya nanti aku juga ngoyo tiba jedingin dikongkong jedingin caper malahan oh, 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 mari ngoyo wisan semari tak aku gak perlu mau ya apa pindahnya semari wisan aman makanya like guyo jok nemen-nemen sampai bocor perubahan arah keblat itu kan yang ngono asalnya keblatnya itu Masjidil Aqsa, Palestina terus dikongkong rubah madab kaabah Masjidil Haram itu juga ketika sholat sedang berlangsung karena nabi sholat asar berjamaah di satu masjid yang sekarang masjid itu dikenal dengan nama Masjid Keblatain masjid dengan dua keblat dikenal dengan Madinah Madinah itu kulone Madiun ngebeknya karu ampean pokoknya Madiun mula nelek becak ya petong tahun setengah masjid Keblatain masjid dengan dua keblat dikenal dengan Madinah moga-moga moga-moga kuwabe isok meronok meronok nandi wong tanganku meronok kamu amin nih lo zamanku yang teliti meronok woi suamin nih lo Madinah lah ya ronok seh wong aku lo meronok tanganku oh ayu oon laku lah ya sholat asar jamaah oleh orang rokaat malaikat Jebril modun wawa instruksi fa'weli wajah ke syafor al-masjidil haram langsung kanji nabi balik kanan gerak itu juga di tengah sholat makanya sahabat-sahabat soal awal itu mikir ngono kata dilengnya apa pas itu wong wahyu sholat dulu saya ini dirubah dari orang rokaat anjani wong pinter itu ngono lah tekomburi dulu liatkan yang rotok goblok mau bengok anjani wong goblok senengannya bengok-bengok ngono itu bengok ya muhammad anasita am usirati salah hei nabi muhammad sampai yang lali tak tapi saya ini sholat diringkes duhur dari orang rokaat kanji nabi tepat wispiridan anjani nabi menjawab mana situ wong aku sirati salah aku gak lali kok sholat gak di kosor gak di ringkes pancet gak ada perubahan nah wong goblok ini dijelas ini gak terima apa mana di ini rumong saya yakin rumong saya benar metenteng dia wallahi malah sumpah wallahi sholaitadzuhrarakaataini waduh demi Allah sampai aniki mau sholat duhur mek rong rokaat biasanya kan papat iki mau mek lor lamergoidhuliyadani metenteng kanji nabi nyawang sayidina abu bakar lah kok sayidina abu bakar sentuk nyawang sayidina umar ya nyentuk ya nyentuk gak nanti nyawang sayidina usman ya sentuk nah nyawang sayidina alih sentuk oh berarti benar aku ini keliru ini rong rokaat langsung kanji nabi berdiri hadap keblat Allahu akbar nambah rong rokaat lah ini akhirnya jadi hukum sama yang ngalami ngonuhiku gak atik baleni teko awal langsung ditambahi ngonuhai yang penting pisahnya gak suwe-sue mabus mari makan mari ngeseng wah aku mau mek loroh ya tak tambahannya loroh gak boleh jadi oh kakak terus ngene misalnya imam melali weh weh merong rokaat sama ini mau iya tak iya langsung Allahu akbar nambah ngonuh orang kok pak imam ngapun ten ini mau nabih nabih rong rokaat kawes salam iya ditambah loroh tapi aku tak ngopi disi lihat terus astagfirullahaladzim ayo saya ngomong sarong aku mau ya gak apa-apa gak dekat ayo nanti ini kayak mas mas oh operator operator kayak gini gak harus naik panggung disitu aja gak apa-apa halo ayo 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 bapak panitia saman bagian bagi lewat gini gak apa-apa gak kuat 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 ayo eh gak apa-apa assalamualaikum ibu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh namini pun sinten ibu ida ibu ida alamat ipun mantren mantren mereka mawan walaikumsalam mari ngoyoh laman sampai berangkat gak ngoyoh disik ampun bah kebelet mele mantren mantun shalat mahrib berangkat allah ya garim gak 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 kepingin deket sama aku takutnya kalau berangkatnya belakangan nanti tempatnya di belakang sana gak bisa deket sama aku nah sekarang udah bisa deket sama aku perasaannya kayak apa alhamdulillah ya allah nanti minta foto ya kenapa sih kok pengen foto bareng aku terus saya kan nge-fan bener oke kalau nge-fan nama channel youtube nya anwar jahit apa coba anja channel udah subscribe udah bener sekeluarga subscribe semua bener bener makasih 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 menengong ya menengong ya Allah ya garim foto itu gak apa-apa gak apa-apa tapi tapi kapan-kapan tapi kapan-kapan dah bu takasih sarung sarungnya cap apa cap mangga oke gak gak kasih pertanyaan aneh-aneh kok malam ini acaranya dalam rangka apa maulut nabi peringatan maulut nabi kapan nabi dilahirkan nah itu nah itu pak saya gak roh terus ayo oh khotijah khotijah eh satu lagi aminah 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 iku ibu eh oke oke keliru loh saman gak pernah ikut sholawatan toh khotijah istri tercinta aminah ibu undanya doh ayo satu lagi satu lagi fatimah oh fatimah itu putrinya fatimah putri tercinta siapa nama rukoyah ayo rukoyah ya weh sekarang siapa nama istrinya rafi ahmad nakita lo kok apal egu gerget ya gak apa-apa kasih sarung alhamdulillah pak pak lalu wik pak kok gak apal jaluk duwe ini kan saya fannya apa ngerayu ayo sekarang kata-kata dulu untuk sarung sarungnya apa-apa sarung mangga memang enak dipakai memang enak dipakai ayo mana-mana menengota lagi dorong mari dikuyu ayo mana-mana sarung mangga enak dipakai apalagi dalamnya hei hei dalam memang gak iku pelok wikuseneng ini pelok berarti iu hei 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 gara-gara dalamnya iu sarungnya nanti dikasihkan siapa suami aku namanya siapa suaminya mu'alim mu'alim pelokmu kata diwadai lem terima kasih pak mu'alim peloknya diwadai sarung cap mangga hmm enak dipakai apalagi dalamnya hee yaudah makasih ibu matur suon i love you i love you too jantenan kok ayo saiki sape maneng ntar mana yoh bengong aku sampe an ntar ya gantian sebelah sini ayo sampaian mas sampaian mas sini mas geser maju sini mas gantian oke naik panggung sini gak apa-apa mas nah oke lah itu micnya oke oke assalamualaikum assalamualaikum pak yaudah assalamualaikum kok kona assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam namanya siapa nurhadi mas nurhadi mantren mantren mana gak apa-apa gak apa dijalno apa ini gimana perasaannya dipanggil naik panggung suoneng temen oke samaan gak melu panitia boten tapi melu melu urun boten nontok 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 ini bisa nontok kok kamu jampir kalau mantun shalat isya mantun shalat isya ini acaranya peringatan maulid nabi mas nurhadi oke aku nyewon jenengan sebutnya tiga mawan putra-putrina kanjeng nabi ayo satu satu fatimah fatimah terus dua jainab jainab terus ayo satu lagi kok ditakoni kok cingak cinguk supaya supaya ayo ya weh ya weh saya kanjeng nabi lahirnya di bulan rabi'ul awal awal rotok merene rotok merene op op situ aja kanjeng nabi lahirnya di bulan rabi'ul awal awal oke sekarang sebutkan 12 bulan dalam kalender hijriah ayo ayo mas Muharram Muharram Sofar Sofar Dulhijah Dulhijah singurut singurut ayo singurut waduh supaya waduh 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 januari februari ayo coba januari januari maret april mei juni juli agustus september oktober november desember ayo 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 sabar mul bakto mulut surah sabar mulut ayo surah surah sabar mulut bakto cuma dilawal cuma dilakhir rejep waw poso sawal selok besar ayo ayo Muharram Sofar waduh ayo Muharram Muharram Sofar Robiul awal Robiul akhir jumatil jumatil awal jumatil akhir rojab saban romadzon sawal pun zulkodah zulkicca zulkicca munu kok malah dalam islami malah tidak apal supaya juga supaya ayo mis tidak apa-apa mis matur suwun ayo 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 salah kabin jalo arto ayo ayo bangga bersarung mangga terus maksud ngunudok oke ya wes artoni ya 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 wes ujimat satu sengka 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 jawabannya salah jangan oke beri kata salah kok ini ini ayo sekarang yang anak kecil yang anak kecil ayo kamu 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 sini gantian anak kecil ini nak ayo mungah mungah cejer apa ini salim dulu ini syaratnya kalau ditanya sama abah jawabnya harus kenceng jawabnya langsung abah paling gak suka anak lemot oke 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 deal namanya siapa padlan padlan seng banter padlan seng banter padlan lengkapnya muhammad padlan rasin hamzah muhammad padlan rasin hamzah oke sekolahnya kelas berapa 5 sd kelas 5 sd nanti kalau udah lulus sd rencananya melanjutkan kemana padlan alhamdulillah tepuk tangan untuk padlan kamu pengen mondok nak ya pinter bener saya gak kayak mau gak hafal mau haram sofara gak hafal itu gara-gara gak gelap mondok ya pak padlan rumahnya mana lawak waru oh lawak waru kesini kesini sama siapa anak itu ibu 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 namanya siapa bu dia bu dia kalau ayah namanya siapa pak hamzah 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 kalau dia kereng dia kereng dia oh anu rodok cerewet dia iya iya ketorong cerewet sering ngomel iya biasanya biasanya sama diomel apa diomel apa dolan layangan dolan layangan ya apa ngomel ya apa ayo fadlan kak ngaji mesti layangan tok mendino ini aku kan berarti sayang ambik fadlan sepintar ngaji gak oleh layangan ayo 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 apa pak hamzah pak hamzah sabar enggak tapi kuru kuru temen ya gara-gara diomeli terus kalau bu dia alhamdulillah ini kalau ibu 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 mobil ibu duduk apa rombongan di rumah apa gak tahu sakit sakit apa sakit jantung yang aku gara-gara sering dicerweti kalau dia itu resiko ini orang lana dibocok cerewet yang ada itu jantung itu itu anakmu dewa ini yang ngomong jangan cerewet cerewet jadi orang wedok ini ini nanti cita-citanya pengen jadi apa nak ustad wah pengen jadi ustad emang 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 lapo sama kok kepengen jadi ustad biar masuk surga oh biar masuk surga enak jadi ustad gak tahu oh ya gak tahu biar masuk surga sama gak kepengen jadi polisi enggak lapo gak kepengen ya gak apa-apa sama gak kepengen jadi DPR gak sama korupsi eh jangan sama ngomongnya masa DPR-DPR itu korupsi ya gak gak ada yang api ya DPR ya yang api yang nakal-nakal itu ada yang model yang diomong dengan Fadlian itu ada tapi gak kabeh makanya ini cek rumu cek api sampai arek cili yang males dengan diting ini aman dan aman dan eh Padlan apal Pancasila enggak apal ayo coba Pancasila satu ketuanan yang maha Esa lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah pal tepuk tangan pintar Indonesia merdeka kapan tahun 1945 tanggal 17 Agustus nah ayo proklamator kemerdekaan Republik Indonesia siapa Pak Soekarno Pak Soekarno dan Hatta ya Bung Karno dan Bung Hatta dasar negara kita apa Pancasila lambang negara kita Burung Karuta tepuk tangan ini bener nih wawasan kebangsaan sejak kecil harus ditanamkan kamu tahu Pak Kapolsek enggak tahu itu loh yang pakai seragam polisi nah kamu salim ya salim ke Pak Kapolsek sama Pak dan Ramil ya ya soalnya wawasan kebangsaan asli ini kan tugasnya Kapolsek dan Ramil salim salim cium tangan Pak Kapolsek sama Pak Dan Ramil terus kamu dikei duit diterima B.E. lan B.E. tapi kamu tidak dikei tidak apa-apa apa tanggung jawab kamu tidak dikei ya ya siap 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 salim Pak Dan Ramil kalau Pak Kapolsek cium tangan ya saya di sang ini saya di 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 trimon saya tidak apa-apa saya saya tidak saya oke oke berangkat berangkat he he coba cair 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 mantap mantap cair mantap eh paruan Rek botan sangu-sangu sangu gaya sangu apa sekolah-sekolah lah iya paruan Rek ngepas ngepas siapa maksudnya pas-pasan kok kalau ini kurang pas-pasan ini sama Matur Suwun Matur Suwun yang Pak Kapolsek dulu Matur Suwun Pak Kapolsek Matur Suwun Pak TNI terus Matur Suwun dongak nih mudah-mudahan mudah-mudahan Pak Kapolsek naik pangkat naik pangkat terus mudah-mudahan Pak TNI naik pangkat terus terus mana mudah-mudahan mudah-mudahan apa ya wes ya wes duwe sak lembar duwone si jiye duwe sak lembar tak jaluk duwake-ake masuk minternya nak ya kamu ngajinya udah sampe Al-Quran udah juz berapa juz satu oh juz satu kamu masih belajar juz satu kamu gak pengen jadi penghafal Quran kepingin 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 makanya kamu mondok ya nanti jadi ustad ya ya pintar ya tapi nanti jangan cerewet kayak dia iya kalau berangkat sekolah biasanya yang ngasih duit sangmu itu ayah apa ibu ayah ayah berarti ibu medit katang-katang yang sering ngasih sangmu ayah iya oh dia medit ya wes eh tak kasih sarung mana sarungnya padelan luntek sarungnya wistoh tak mau ngunang pak kapol sek karo pandan ramai linggoon ku c aman gak cerdas belas sarungnya cap mangga kates mangga oh ngeledek ini mangga mangga kates dari ini sarungnya cap sarungnya cap kates eh mangga 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 oh ngeledek ayo kata-kata untuk sarung mangga yuk sarung mangga enak untuk dipakai apalagi kondisinya maulah nanti dipakai sendiri apa dikasihkan ayah dikasihkan ayah kalau dikasihkan ayah suruh ganti duit ya ya tak kasih sarung mangga tapi aku yuk kayak ada duit gitu ya oke enggak tambah duitmu berarti kan oke oke pinter yaudah oke udah sangu ya ayo yuk balen yuk cap kates cap mangga nah yuk ngono temen kan kelas 5 tau saya kibisan kelas berapa 5 SD kelas 5 SD temen misok solawatan seneng solawatan seneng biasanya solawatan soposing saman rungok gak tau loh kok gak tau jalanan seneng jalanan enggak bantengan bantengan katang-katang ayahmu melok bantengan enggak ngaji ya ayo ngaji ya coba solawatan apa apa salawat salawat nari sholatan kamilatan wasalim salaman taman taman ala sayyidina muhammadin ilati terus tanfalu tanfalu bil okohdu watan faridhu bil urahdu kurabu kurabu watu kongcok watu kongcok bila wa'idu watu nalung bi roh ini terus wah lah suaramu serak kakain ngubur layangan ya kakain ngubur layangan sampai di sore layangan makanya suaranya sampai serak sampai dari Ustadz itu adikmu siapa jenisnya adiknya? Akilah adiknya sama pira? tiga adiknya sama itu tiga adiknya sampai anak nomor berapa? dua ada kakak? kakaknya? kakaknya lana atau bedok? bedok terus maringmu sampaian? terus maringmu? Akilah terus maringmu? Maulana maulana terus mana? Mutiah siapa? Mutiah mutiah, cek ake anakmu ya cerewet kemanaan ya ini adik teluh Akilah, maulana, mutiah ya maringmu sengenek maring ini si An kita sepitu kita adikmu sengenek apa-apa ya? dua adik uangnya tambah enak ya? iya enak ramih ramih tambah enak dua adik semangat dia semangat tidak apa-apa tidak apa-apa, tidak tambahin ratus ya wes oke, pinter ya oke, hati-hati nak hati-hati senangnya ibu lho kata nanti ibu ibu sama nanti ibu sama nanti ibu sama nanti oh iya bener kau duimu dijaluk kalau ibu bener nangkono iya bener sesuai dengan perjanjian dengan panitia ini sudah dua jam kalau ada tambahan waktu itu namanya lembur oke, sekarang rasulullah itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa ngapun ten sebagai manusia rasulullah juga berkeringat kan si nabi ya keringet ten tapi keringet kan si nabi wangi di zaman dimana belum ada parfum keringet rasulullah wanginya melebihi parfum makanya keringet kan si nabi dikai rebutan keringet mu kan si nabi tambahan bumbu ini sayur asem sebagai manusia rasulullah juga ya berludah kan si nabi yang ngidu tapi ludahnya rasulullah obat penyakit di dunia di dunia sampai kan si nabi terus langsung waras di idumu selamat dikai doa urusan ini sebabnya tidak perlu di pinggir rempong ada orang di luar sampai itu itu gede terus pelak dengan rai ini doa itu urusan ini sebagai manusia rasulullah kenceng tapi kencengnya rasulullah tidak berbekas begitu keluar langsung ditelan bumi dan sama sekali tidak berbau rasulullah dan sama sekali pesing standar internasional rasulullah manusia kita manusia manusia disuruh mencontoh manusia jadi pas enak menungso nyonto menungso kok umpomo kita ini disuruh mencontoh jen disuruh mencontoh malaikat kangelan nah kalau sama ini menungso dikongkong nyonto menungso pas jadi seorang nyambung kayak koceng dikongkong nyonto koceng nyambung lana koceng dikongkong nyonto ayam lorok abe ceng koceng dalam nyonto ayam enggak akhirnya koceng nonton ayam tepat makan nah ayam lagi makan cucu natap natap lemah cuk 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 nah koceng makan tiru ayam ya bunda sekabes yang kemih eh halo sholat jamaah makmumi menungso imami menungso jadi pas umpomo wong mantren sholat jamaah isya lakuk imami malaikat jebril katok kambayan malaikat kan gak duwe kesel jamaah isya duk masjid kemantren gini sing imami malaikat jebril rokaat pertama mari fatihah mucokoran sami khatam rokaat kedua mari fatihah mucokoran sami khatam semaput kabeh ini malaikatnya gak kesel malaikat gak duwe kesel sama ntau roh malaikat jebril pijet suntik gak kalau ini pengajian sing ceramah manusia jamaah manusia pas ini poma sing ceramah malaikat israel tabur 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 jadi manusia disuruh mencontoh manusia jadi pas koyang ini cuma kalau rasulullah itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia karena beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan bareng saya kita tambahin yang maha esah 1,2,3 nah ini aslinya itu gak saya kapol saya karun dan ramil ini makanya tambah orang rasulullah mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan tak buktikan jamaah yang yang ada di sini tolong dijawab sampean percaya nang gusti Allah nampu boten moh semangat tabel ini sampean percaya nang gusti Allah nampu boten mpun 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 semerep gusti Allah lho kok percaya mpun 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 rencanamu kapan? siapa ngomong nanti disampaianmu? aku ngajar kapol saya kondan ramil berangkat di sini maksudnya kapol saya kondan ramil berangkat peronaku ngawal camat Pak camat aman gak kalung misalnya awan mau gak teka nanti mau awan gak teka wakil gaya di camatnya wakil 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 gak ada kegiatannya ada pengajian teka pak camat siap-siap ini kayaknya pak kapol saya pak dan ramil nunggu ada pengajian teka soalnya ini membina masyarakat sehingga yang ngarep makar sehingga ngarep macem-macem sama negara gak sidok gak wani dibimbing melalui pengajian yang mau berbuat kriminal dididik akhirnya sadar ini yang nginteng tuh tugasnya kapol saya nginteng tuh tugasnya dan ramil nunggu camat bareng yung nunggu masyarakatnya dati tentrem nunggu sampekan kari tanda tangan eret-eret setempel cetok eret-eret setempel cetok nunggu nunggu seolah mobil dinas tugasnya lo mau apa camat yung nunggu kiai sih gak karu-karuan bina masyarakat yung kurang dapat penghargaan aslinya aku ngintik yuk iri aslinya camatnya oleh mobil dinas sepira sih jasanya camat untuk masyarakat ayo gak terima temen gak terima tak akan jelas ayo jelas detail rinci jasanya apa paling yang eret-eret cetok eret-eret cetok bina masyarakat dalam hal apa eh 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 nguna oleh mobil dinas oleh gaji oleh tunjangan kiai larang titik dirasani kiai larang titik dirasani kiai lalu kiai ini yuk ngeramut santri biaya ini mau telepon berasinta kiai lalu kembali lalu bagaimana kiai ini kiai hanyalah kiai 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 teman teman kiai 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 percaya percaya terjadi di kiamat nah kiamat itu kapan ayo coba saya diangan-angan sama lo percaya nanggusi Allah padahal gak tahu sama percaya ada yang alam kubur padahal sama gurung tahu merana sama percaya malekat israel padahal sama sama percaya padahal gak tahu kapan keduanya kiamat sama lo percaya karena yang membawa berita itu bukan manusia sembarangan yang membawa berita itu adalah manusia yang mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan beliau adalah baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam mulanya terus urusan apa kalau sama ini kepingin nabi kepingin bener dikongkonyontoh kancing nabi ya apa kancing nabi dalam beribadah kita contoh bagaimana rasulullah dalam bermuamalah bersosial kemasyarakatan kita contoh rasulullah itu justru lebih dekat dengan orang-orang miskin hubbul fukoro wal masakin lo kancing nabi itu cinta orang-orang fakir orang-orang miskin lebih dekat dengan orang-orang miskin daripada dengan orang-orang kaya mohon maaf kadang ada orang bergaul itu pele-pele dia lebih seneng bergaul dengan orang-orang kaya kalangan ke atas kalangan atas padahal rasulullah itu justru lebih dekat dengan orang-orang melarat kancing nabi itu malah ngancani orang melarat melarat lu milih orang melarat timbangannya orang soge ayo jujur sampai seneng ngancani orang melarat sampai ngancani orang soge milih nanti hey ayo sekarang diseliti diteliti apa rahasia ini kok dikongkong ngancani orang melarat hei dari segi politis sahamlinear aku lakukan ngancani orang melarat kau tidak suka ngancani orang melarat saham 역elam ngancani orang melarat kau tidak suka ngancani orang melarat soalnya ngancani itu dua ngancani kocoknya dua kocok, kocoknya dua kocok lalu itu melarat kabeh kocok sama nanti ada di daerah hendiyai, di kampung hendiyai jumlahnya orang sugeh sampai orang melarat itu lue hakeh wong yang banter loh di sondi aja loh orang sugeh sampai orang melarat itu roto-roto lue hakeh wong melarat makanya pilihan apa ya pilihan DPR, pilihan bupati, wali kota, pilihan presiden itu yang jadi, nanti calon yang didukung mayoritas wong melarat akeh jadi ini wistah, teteh nono tau lah sampai meneh dulu, pilpres sama teteh ini sopoh yang jadi pokoknya calon yang didukung mayoritas wong melarat insyaallah itu yang jadi bener, wistahallah bener makanya aku menang gaya itu pilihan kepala desa di tenono yang dati roto-roto yang didukung wong melarat-melarat iku yang nomor loro, rungoknya eh wistahallah ujahatnya noleh ada mobil lewat ya wis jembok halo ya saya minta kandani wong melarat iku gak pateh iso nggelek duwe makanya roto-roto melarat iku awet awet melarat iku anjan gak pateh iso nggelek duwe tapi dungane mandi nge wong sugeku pinter ngelek duwe tapi dungane gak mandi lalu sama ini butuh dunga mandi kadang ada uang yang sangking pengen mandi ini dunga budal umroh pengen dungane mandi ada yang tirakat boso pengen dungane mandi tarak gak mangan sego jadi mangan itu godong pering eh woi mulanya hadis yang terkenal itu wada'awetul fukara dungane wong melarat melarat ceng mandi ku dungane wong melarat tokoh-tokoh hebat iku roto-roto anak wong melarat orang-orang besar iku ake-ake berangkat dari keluarga yang kurang mampu sampai kancing nabi muhammad sallallahu anehi wasallam iku yuk puterane tiang mboten gada berangkat saking keluarga yang kurang mampu mulane sek cili eh buruh angun wedus syaham tilqaudir jilani anak wong melarat nih samaan kok modele koyok orang ngandel nanti ngomongi tokoh-tokoh hebat roto-roto anak wong melarat takandani jendral sudirman anak wong melarat bungkarno anak wong gak duwe apa harto ki anak petani kiai-kiai hebat kiai-kiai top kiai-kiai hebat iku roto-roto gak saking keluargane tiang sengkirang mampu mergok ngapunten gak wong melarat di dungane mandi mulane nonggone sekolahan-sekolahan kulane ku sering nyelidiki nguruh-guruh ni ku tata koni ten kelas ni ku sing peringkat 1,2,3 aku hake hake anak wong melarat ada anak wong suge biasane nilene katerolan katanya ni ku yang pintar-pintar sekolah ini ku yang cerdas-cerdas pintar-pintar anak wong melarat-melarat nih anak wong suge gak iso apik ta iso wong suge seng anaknya apik iku duduk wong suge seng sergebndonga soalnya dongane wong suge iku gak mandi wong suge seng anaknya apik-apik iku duduk wong suge seng sergebndonga wong suge seng welas karo wong melarat wong suge seng loman karo wong melarat sering nolong wong melarat terus yang melarat ditulung iku seneng turundonga jadi wong suge iku kesabapan dongane wong melarat ini kena seng batin lani anjan wong melarat iku dongane mandi lapo gak kelem dongane awa adiwi jika suwe suwe melarat mati wong melarat iku dongane mandi lak dongane wong lio iku sayangnya lak dongane awa adiwi biasa sama ngerti ulo kayak ulo weleng ulo kobra ngupase mandi u lak nyembur wong lio ayam disembur mati wadus disembur gelimbung tapi nyembur awa adiwi lak nyembur lak nyembur yang ngekuk nasib dongane wong melarat jadi lak dongane wong lio iku mandi tapi dongane awa adiwi ini tak boleh nih wong suge sing anake api api iku wong suge sing walas ambik wong melarat itu wong suge sing sering dongane wong suge iku dongane kak mandi si mandi dongane ku wong melarat mulane anak wong melarat itu ah lak nyembur api yang nakal nakal ini roto-roto anak wong suge ngapun tuh ya yang suge juga tersinggung loh ya aku gak ngarani kabeh anak wong suge nakal enggak tapi ake ake yang terlibat narkoba anak wong suge anak wong melarat duit apa yang gitu narkoba lu duit apa anak wong melarat raga blek katitu kuyo gak iso makanya roto-roto yang terlibat narkoba anak wong suge suge anak wong suge anak wong melarat ya rakuatuku yang pergaulan bebas anak wong suge suge yang main geng-geng motor anak wong suge anak wong suge anak wong melarat motor opo yang gak ditikai geng yang kati digawai geng ya motor opo anak wong melarat sampai dauntel gak duit makanya anak wong melarat akhlaknya api-api melakui duwing klu untuk roto-roto karena menutupi sarungan yang bolong sampai wong suge anak wong suge anak wong suge roto-roto sik cili-cili meletih meletih kewaya gaya wisan wes mana kalau sama ini butuh dong ini wong melarat nomor terlalu wong melarat itu dikocok seneng lagi menyenangkan wong itu ibadah berarti sama yang mencocok wong melarat oleh ganjaran wong melarat itu dikocok seneng wong suge dikocok seneng gak patek seneng rumah yang terganggu sama gak percaya sampai dua famili suge sampai dua famili melarat ayo coba duwing ini kamu sama duwing ini keluarga sampai yang melarat kamu sewenang ya Allah mbak sampai an isi-isi saya tetap kene ayo melepuh melepuh kene ayo 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 dikocok teh dicapmangan ruwanyah ngomong bisa kuyun gabiuk gabiukan terus sampai duwing ini dengan family sampai yang suge saya tidak patek nguyu wongnya wong mu mrena ada kaini apa wong suge ini di dolar ini mau dilih wadih 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 dihutangi ketawa pengalaman hutang itu wong suge itu wadihan asli luwai kendel wong melarat wong suge itu jereh wadihan mulai wong suge itu main roto-roto di pagri mumet tembok mumet rapet dah ukur kadang saya dikocok kawat berduri itu saya berlapis-lapis jereh wong melarat mendagdakan ają wong suge ini wong melarat itu mah pager wong suge dan roto-roto mah di pagri saya coba onok pagri menurut sejereh tembok mumet mana terus ada pagri mana gimana wadih haba bikin melarati los wong suge ini wong suge ini wong melarat ayo sebesok kemanteran itu bu gelekono tonggo sampeyan yang paling larat, terus omay tengah rono, seret gelekono tonggo sampeyan yang paling sogeh omay tengah rono, seret terus sama namu tengah wengi namu tengah wengi, jam setengah sijil namu nanggone tonggo saman yang paling larat mau dodok-dodok lawang, setengah sijil dok 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 Assalamualaikum, kira-kira dibuka 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 mbak, bengi-bengi saman ayo-ayo terus ganti jam setengah sijil bengi sampeyan dodoko lawang tonggo saman yang paling sogeh dok 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 dibuka bengi-bengi sampeyan nanti dirijimu puklek kebih orang ini dibuka orang ini dibuka orang ini dibuka orang ini dibuka ada yang dibuka ada yang dibuka kiri orang ini bengi-bengi sijil bengi-bengi seneng terus sama ini yang butuh orang melarat minggu akhirat orang sugeh orang melarat padah-padah ahli ibadah melebuhnya suarga disik orang melarat kaca 500 tahun jadi orang melarat itu melebuh suarga ambil buju ini sudah meneng terus keramas terus anduan 500 tahun boleh balik sudah meneng seneng di suarga yang sugeh-sukih itu dikelentang di orang-orang maksyar prosesnya suwi orang melarat-melarat itu didawih sampai kasih Allah eh melarat dalam sama gayamu kayak orang sugeh tak boleh eh orang melarat pantes awakmu tidak melebuh suarga disik soalnya awakmu tidak apa-apa kari bangun rumah ya kari tuku kendaraan ya kari mantui kari dikelumpuk saya kita disik tidak melebuh suarga disik tidak tapi iling-iling orang sugeh-sukih yang tahu apa ambil awakmu jangan melebuh suarga yang sugeh-sukih wantri tapi orang melarat menenang akhirat gua ya katanya melebuh suarga pamit eh aku yang suarga ayo ayo yang sugeh-sukih tonggok-tonggok wantri bu aku melu bu weleng lho siapa ini pak lurata weleng weleng pak lurata alah alah medit makanya aja diutang gak boleh wang melarat ilingan soalnya gak gak kaken penggawian kan wang melarat gak patek duwe penggawian ilingan bu aku melu siapa ini oh kapal sek gak apa-apa tahu ngegei duwe anakku satu sewa katut selamat menikmati Terima kasih.